hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng abim tutorial untuk hari ini hari ini kita akan bikin mockup jersey futsal jersey bola jersey eskot jersey jersey gitulah pokoknya jadi sebelum lanjut ke pemahaman file plp-nya alangkah baiknya kita dukung channel ini bersama-sama teman-teman dengan cara klik subscribe like dan share ke media sosial lainnya ya jadi tadi aku udah bikin tutorialnya teman-teman ya ternyata panjang sekali hampir satu jam lebih jadi keputusan saya nggak mau lah kasih tutorial punya panjang kalau dipercepat jadi gimana gitu ya bisa dipercepat tapi takutnya akan tidak bisa dipahami jadi aku kasih pemaparan aja kasih ringkasannya aja ya lingkasannya aja kadang suka lama hampir 15 menit oke ya sudah langsung aja teman-teman ya kita buka aplikasi pixel ini ya di sini kita akan bikin sebuah mockup sepak bola nah seperti ini ya udah teman-teman kalian lihat di sini ya kita akan mencoba membuatnya dan tadi juga ada yang bilang Bang jangan lupa tiba-tiba banyak di lampirin juga ya bahan-bahan buat backgroundnya gitu ya ya aku lampirin ya teman-teman bentar ini aku aku matiin aja deh biar nggak ada tadi pas itu ada telepon lagi bikin tutorial telepon jadi aku lebih bingung akunya ya aku akan telepon dulu tadi nah baik kita langsung aja ke pemaparannya seperti biasa teman-teman di sini kita akan melihat ya nih kita kasih gambarannya dulu ini ada logo logo number terus di sini ada kayak adidas 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 adidasan gitu ya seperti itulah nah terus di sini juga ada apa namanya ada sedikit kayak gambar eh ya kayak gini sama di background nih sama aja ya oke ini logonya ini logo ceritanya ini apa sih namanya tuh aparelnya ya nah ini ya nah ini yang pesannya oke lanjut kita buka dari layar ke layarnya kita akan sedikit terangkan ya paling atas yaitu layar bagian yang paling tipis ya jadi dia full jadi full full kaos polosannya dan disitu dia ada sedikit ada penemian gambar buat biar apa namanya bisa melengkung-lengkung gitu jadi gini nih yang gini ada kerutan-kerutan gini nih nah disitu ya fungsinya di nomor satu itu buat sedikit ada kasih efek lengkungannya biar kelihatan kelihatan banget jadi kayak seolah-olah belum nger kaos mockup banget ya nah terus di layar dua ini nah ini layar dua itu ada sedikit sentuhan kayak mirip adidas gitu ya nah ini ini oke lanjut di layar ketiga ini ada nama dari pemesannya dan ini layar ke tempat kebawah keempat terus kebawah ya ada logo ini juga logo ini logo ini juga logo ini ada number ada nomor nomor apa namanya nomor nomor punggung gitu ya penuh punggung nomor dada di sini depan sih nah kita lihat nah ini nomornya nomor 28 bebas nomornya mau pinggir mani juga boleh terserah teman-teman aja ya Oke terus juga disini ada mana-mana ini ada atau art jadi ini maksudnya abis tutorial official art ya gitu ya Hai yang ini nah ini dia jadi ceritanya kayak yang desainnya gitu ya Nah disitu nah terus disini juga ada bagian-bagian kaos-kaos ya di sini nih nah ini ini ada peran masing-masing ya teman-teman kita lihat satu persatu dulu ya biar teman-teman nanti pada tahu ya Oke perhatikan ini kita geser dulu ya kita gak kunci dulu ya kita enggak kunci dulu biar teman-teman bisa lihat ya aku geser nah ini ini bagian yang di bagian kepala ya ini bisa dirubah warna juga bisa dirubah warnanya teman-teman kalau bisa teman-teman mau pengen dirubah warnanya mau hitam mau biru nah seperti ini ya bebas jadi terserah teman-teman aja jadi ibaratnya tuh kaos warna belakangnya itu loh hitam mau putih juga boleh merah juga boleh bebas buat teman-teman ya tinggal dirubah aja nah terus ada lagi di layar bagian nah ini bagian bawahnya lagi nih di mocapnya lagi nah kita lihat dulu ya kita kunci atasnya di sini kita kasih lihat lagi kita geser lagi biar tonton bisa lihat nah ini juga sama ya ini pakai yang di bagian belakangnya nah bagian belakang ini ya berikan ke awal lagi jadi disitu kelihatan seolah-olah itu apa-apa namanya ada warna ya kayak garis tepian gitu ya Nah situ terus ini Oh ini ditutup ya Coba kita buka dulu ntar kita buka kita geser Oh yang di atas juga ini tadi tutup sorry balikin lagi ke awal ya teman-teman udah lihat terus di ini ketiga ini kita kunci dulu di bagian kaos tiga ya Nah ini lihat jadi kalau misal teman-teman pengen kasih sedikit kerahnya ada motif kayak kerah potongan gitu silahkan ya itu pun bisa dirubah warna juga teman-teman ya Nah gitu ya nah ini berubah warna dan kalau misal mau tidak dipakai juga boleh nggak papa nggak ngaruh tadi seperti ini ya jadi polos langsung kerahnya warna biru ini Oke lanjut ya teman-teman terus ini yang di bawahnya kita kucing dulu ini kita buka nih kita geser lagi biar ketemu lihat nah ini kadang tipis banget nih ini bagian paling atas ya di atas yang ada apa namanya eh corak motif batik gambarnya gitu loh tapi ini kosong ya kosong ya kosong ya enggak ada ya kosong dia tidak ada nih tuh kosong untuk kapan namanya untuk teksturnya kosong cuma disini main color aja sama di opacity nya diturunin ya oke paham ya Nah terus disini kita main disini tuh seperti ini sip untuk warna juga nanti kalau mau dirubah-rubah aja warnanya misalnya warna kuning ya misalnya kuning gitu ya klik oke nah jadi kalau bisa kita balikin lagi eh jadi kebalik bentar nih kalau kita warnanya warna kuning ya kayak tadi ini cobaan nah kita pulangkan lagi ke tempat awal jadi seperti ini nantinya kalau dilihat tuh ya seperti ini teman-teman oke jadi nanti teman-teman tinggal dirubah warna-warnanya aja ya untuk lapisan di bagian eh apa ini jadah ya ini yang di sini tuh jadi dia fungsi untuk menebalkan juga teman-teman jadi nanti kita lihat satu teman-teman kalau misal dirubah-rubah nggak dirubah juga nggak papa ya terserah teman-teman aja nah seperti ini fungsinya untuk mendebalkan aja oke nah terus di apa namanya di bagian yang ini ini juga nih kita kasih lihat dulu biar teman-teman juga tahu Nah lihat ini bagian untuk yang untuk di modif batiknya nah disini teman-teman silahkan pergi ke tekstur ya untuk perubahnya ya kita buat teksturnya ini ya misalnya tonton pengen pakai tekstur yang sudah pernah kita mana teksturnya nih teksturnya bebas aja ya ini asal dulu pakai asal tekstur aja boleh ya biar tertutup saatnya misalnya ini misalnya yang ini kecetan aja tuh kan seperti ini jadinya oke nah ini bagian untuk merubah teksturnya nanti teman-teman tinggal dirubah pakai main tekstur aja kalau sudah ya dicentang aja oke jadi garis-garis ini keren juga kan Nah terus di bagian yang kaos berikutnya ya atau dimangkapnya ini kita kasih lihat sip lihat perhatikan ini juga sama kita pakai tekstur juga ya Nah di sini simpannya bentar ini kembalikan lagi guys ini baik-baik awal ya nggak Bapak nah disini kita lihat tekstur dulu ya Nah disini tekstur kita bisa ubah kita kasih lihat teksturnya teman-teman misalkan pengen pakai tekstur apa sih ya hai 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 misalnya pakai ini ya nih ini nah seperti itu oke bisa dilihat ya teman-teman ya nanti kita main di tekstur aja ya jadi untuk berubahnya pakai tekstur oke ceritanya buat ngebatiknya buat ngeprintingnya ya karena kita mainnya dipiksi lebih teman-teman nah terus di berikutnya lagi nih kita kasih lihat lagi kita lihat nah ini ini paling master paling bawah ya paling bawah banget tuh jadi untuk merubah list ya buat merubah list apa namanya dari lengan gitu ya nih yang ini eh belum dikunci sorry sorry kita kunci dulu bentar ya jaring-jaring lari lari nah contohnya tuh kelangan ini terus di antara leher ini ya jadi kita rubah warnanya ya teman-teman ya biar bisa dirubah kita rubah warnanya biar tata tuh bisa merubah banget ya Nah misalnya merahnya seperti ini tuh kan jadi rubah warnanya oke ini kan pemeparan jadi kita kasih tahu semua terus lanjut nah di bagian ini ya kita kasih lihat juga perhatikan ya bagian ini teman-teman mana ini teh ntar kita kasih lihat dulu biar dia gerak juga sih nah nah ini di celana ya bagian celana nih kalau kelihatan ya sekarang kita balik lagi jadi biar ada kerutan dari celana juga jadi ya tipis ya teman-teman di atas paling di atas celana tuh kan ini celana pertama ini yang kedua yang ketiga ini ada tiga celana ya celana celana coba sebesa inggrisnya ya oke celana gitu ya Nah sekarang tapi kasih lihat lagi celana yang paling bawahnya juga kembang bawah nomor 2 ya tuh ini jadi semacam kita kasih apaan ya kayak list gitu ya kalau misal di aja itu kan ada garis 2 gitu ya di pinggirnya nah ya seperti itu ya kita balik lagi ke tengah lagi biar pas lagi Oke terus yang paling bawah itu yang warna hitam teman-teman nih kita kasih lihat lagi Oh warna hitam ya Oke kita balikin udah sampai sampai situ aja nah ini backgroundnya teman-temannya dibawah ya aku gunakan buat dipakai jasernya jasernya juga ya ini ada di ada background dari celci itu dari wallpaper celci aku pakai nah terus teman-teman ini kan ada yang bentrok nih misalnya seperti ini warnanya putih ya ke bentrok ya yang gambar adidasnya ya di sini tonton saya kalau misalnya nggak mau dipakai tinggal tutup aja gitu kayak gini nah ini itu juga bagus ya seperti ini gambarnya kalau misalnya mau dipakai silahkan pakai rubah warnanya menjadi warna yang gelap atau warna merah bebas sih pokoknya man yang gelap lah ya karena tukar dasarnya warna putih putih-putih sekalian ya nggak kelihatan sih putih juga jadi warna merah kelihatan banget ya ini merah kelihatan tuh ini nggak kelihatan warna ungu kelihatan biru kelihatan jadi ini nggak kelihatan ya warna merah warna biru kelihatan ya jadi tinggal teman-teman aja yang mengaplikasikan sendiri ya jadi bisa dirubah warnanya bebas mau gimana teman enaknya aja ya tinggal dipilih-pilih aja baik nih kita malam ini udah sedikit aplikasi pemaparan ya mudah-udah pemaparan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan terus eh apa namanya berkarya berkreasi ya Oke terima kasih sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati